Ya baik sahabat muslim yang ada di rumah maupun dimanapun anda berada makin asyik saja nih belajar kita hari ini. Belajar minggu hari ini kita tadi telah belajari bagaimana huruf ain, fa dan, apa nih, huruf fa dan kof. Ya tadi kita telah belajar huruf fa dan kof, maka kita akan belajari juga bagaimana huruf setelah kof. Apa selalu huruf huruf kof? Kaf ya, huruf kaf. Ya baik, huruf kaf. Coba kita lihat bagaimana huruf kaf, kita ambil lagi kapurnya. Huruf kaf, huruf kaf ini diambil dari alif. Kita ambil dari alif. Seperti ini kita ambil alifnya dulu. Seperti ini alif. Sudah, sudah alif baru kita masukkan kemarin. Seperti ini. Lalu apa? Kita masukkan kepalanya. Seperti ini kepalanya. Kemudian tambah lagi apanya? Biar nampak kafnya, kita tambah seperti ini. Huruf kaf. Huruf kaf, ini adalah seperti huruf kaf. Ini sama ya, titiknya kemarin sama. Berapa titik kemarin? Empat. Empat titik. Satu, dua, tiga, dan empat. Empat titik seperti ini. Ya. Sahabat muslim yang ada di rumah maupun yang ada di studio, boleh dilangsung. Ya, dipraktikkan. Nah, langsung dicoba ya. Bagaimana cara menulis huruf kaf. Kita kembali. Kita coba lagi ya. Huruf kaf itu ya. Seperti ini ya, huruf kaf. Seperti alif, kita ambil alifnya. Alif. Seperti ini. Kita tarik ke samping sedikit. Agak sedikit seperti ini ya. Tidak begitu saja, baru diambil. Kemudian, kita buat saja ini. Oke, baik. Baik, kita sahabat muslim yang ada di rumah. Coba kita lihat nih, bagaimana sahabat muslim yang ada di rumah menulis huruf kaf. Kita lihat. Ya, saudara siapa nih? Kita lihat nih. Saudara Irham ya. Saudara Irham. Kita lihat bagaimana tulisannya. Coba tulis huruf kaf. 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 Coba tulis huruf kaf kembali lagi. Coba tulis kembali lagi. Ya, baik. Kita lihat ya, saudara yang sahabat muslim yang ada di rumah. Kita lihat bagaimana saudara Jeffri Shawkani. Ya, Pak Ustadz ini ada soal. Oh, ada pertanyaan. Ada soal. Titik yang di bawah ini berapa, Pak Ustadz? Oh, titik di bawah sini ya? Oh, iya. Kita belum bisa sebutkan ya. Berapa titik kemari ya. Ya, titik kemari itu ada tiga atau dua titik. Kita lihat. Ini ada tiga titik. Kita lihat ini tiga titik. Satu, dua, dan tiga. Tiga titik. Ini ke bawahnya ya, tiga titik. Dua, ya, tiga titik kemari. Itu ada tiga titik. Inilah huruf kaf. Ya, tiga titik ke bawah. Di bawahnya tiga titik kemari. Dan di sini empat titik. Jadi cantik, seperti huruf kaf. Ya, coba dicoba. Sahabat muslim yang di rumah bisa dicoba. Bagaimana cara menulis khot nasri ya. Huruf kaf. Ya, huruf kaf. Bagaimana? Dicoba, dicoba. Ya, baik dicoba. Ya, coba kita lihat sahabat muslim. Siapa nih? Kita lihat nih. Saudara agung lagi nih. Kita lihat ya. Saudara agung. Bagaimana cara menulis huruf kaf. Ini. Kaf. Coba kita lihat. Tarik ke bawah. Ya. Seperti itu kepalanya. Dan. Ya. Seperti itu ya. Agak sedikit diluruskan coba. Kita lihat. Saya sedikit komentari ya. Ya. Kita tulis ya. Huruf kaf. Kafnya itu seperti ini. Dia tidak begitu alif-alif kali ya. Dia agak sedikit lurus saja. Tipis. Kemudian. Ambil huruf seperti ini. Agak lurus ya. Seperti itu. Seperti itu. Atau lebih-lebih ditipiskan lagi ya. Seperti ini. Kepalanya. Dan. Ini huruf tiga titik ya. Tiga. Di sini empat titik. Oke. Baik. Ya. Coba kita lihat juga. Saudara kita. Rasyawan Syah. Ya. Bagaimana cari nilis kaf. Coba kita lihat huruf kaf. Ya. Ditulis. Ya. Ditulis huruf kafnya. Seperti itu ya. Dia agak sedikit lurus. Ininya. Seperti ini. Ini kan agak ke bawah. Kalau bisa lurus. Tarik. Ya. Buat. Kembali. Lurus. Lurus. Ya. Itu agak ke bawah sedikit. Ke bawah kan? Jangan mereng. Coba lurus. Coba lurus. Luruskan. Iya. Berhenti. Ke kiri kan lurus. Iya. Seperti itu. Oke. Iya. Baik. Seperti itu. Coba kita contohkan ya. Bagaimana huruf kaf. Ya. Huruf kafnya seperti ini. Bisa juga dari kepalanya dulu. Kemudian lurus. Kemudian kita luruskan. Seperti ini. Oke. Dan seperti ini. Oke. Seperti itu. Bagaimana? Tetap semangat? Ya. Sahabat muslim yang di rumah. Tetap semangat ya. Cara menulis huruf kaf. Tetap semangat. Caranya terus-terus kita tulis. Bagaimana bagaimana menulis huruf kaf. Ya baik. Sahabat muslim yang di rumah maupun yang ada sedion ya. Alhamdulillah. Ya. Hari ini telah kita selesai belajar. Minggu ini ya. Hari ini kita telah belajar bagaimana. Melis huruf a'in, fa, dan kaf, dan kaf. Ya. Alhamdulillah. Mungkin hari ini kita selesaikan. Dan. Ya. Sebelum kita tutup ya acara hari ini. Ya. Hendaknya coba kita lihat dulu dulu. Coba perlihatkan karya Anda ya. Karya-karya sahabat muslim yang ada studio. Ya. Karya muslim yang ada studio. Baik. Coba dilihat. Ya. Coba perlihatkan kepada sahabat muslim yang ada di rumah. Coba lihatkan. Jadi perlihatkan. Perlihatkan seperti ini. Ya. Mari. Ya. Seperti itu. Alhamdulillah belajar kita hari ini. Setelah selesai ya. Huruf kaf. Ya. Baik. Sahabat muslim yang ada di rumah maupun yang ada di studio. Ya. Sekian belajar kita hari ini. Dan kita akan lanjutkan di minggu depan dalam judul atau statement atau pelajaran yang lainnya. Baik. Saya Imam Sapri dan sahabat muslim yang ada di studio. Serta seluruh kru yang bertugas. Pamit undur diri. Dan jangan lupa nih. Saksikan acara kami. Acara Sanggar Kaligrafi. Dan juga acara lainnya ya. Acara Salam TV lainnya di Satelit Palapa. 40147272. Horizontal. Atau juga Anda bisa melihat Twitter ya. Di Twitter. Twitter at Salam TV. Dan jangan lupa juga nih. Di apa nih. Di kirim ya. Karya-karya kita. Ya. Sekian dan terima kasih. Tetap di Sanggar Kaligrafi. Ya. Dan sekian dan terima kasih. Kami ucapkan. Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.